Oke, ini musuhnya musuh sampah ya Hmm, take this Tuss, oke Oke, halo guys dan selamat datang kembali di channel program saya D Dan sekarang kita akan melanjutkan kembali free mode yang ada di game Basara Tiga Utagi Jadi pada video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk menyelesaikan stage ke-20 Di sini kita masuk ke Battle of Sekigahara yang versi Zero Hour Sekarang kita akan masuk ke Battle of Sekigahara yang ke-4 ya Yaitu ini yang versi Assembly Kita akan melawan si Iyasu Tokugawa Oke, di sini kita akan coba ganti karakter terlebih dahulu ya Di video yang sebelumnya kita sudah pakai si Tadakatsu Honda Di sini dikarenakan gue akan melawan si Iyasu Gue mungkin akan pakai karakter dari kelompoknya si Michunari ya Mungkin gue akan coba pakai si Munechige Tachibana Oke, let's go Ya, difficulty-nya kita akan masuk ke difficulty paling susah Yaitu difficulty Basara guys Ya, dan tentunya di sini nantinya gue akan pakai bodyguard seperti Kenshin ataupun Kotorafuma ya Soalnya di Sekigahara ini benar-benar harus serius Dan kemungkinan besar di tempat ini Tadakatsunya agak-agak sedikit menyebalkan ya Oke, kita akan masuk ke stage ke-21 Sebenarnya di sini kalian membutuhkan karakter yang cepat ya Soalnya di tempat ini tuh kalian harus mengejar si Hideaki Kobayakawa Agar kalian bisa mendapatkan bonusnya Oke, bentar di sini untuk senjatanya Si Munechige Tachibana ini dia berelemen listrik ya Sama seperti si Yoshihiro ataupun si Tadakatsu Ini senjatanya keren sih, senjatanya keren Tapi memang kelemahan dari si Munechige ini adalah serangannya yang sangat lambat ya Oke, ini dia senjata uniknya dia menggunakan magnet ya Magnet Raksasa Gue mungkin akan coba pakai Ini keren sih, senjata yang terakhir senjata emas ya Tapi gue butuh senjata yang kuat Jadi gue akan coba pakai yang senjata unik Dan untuk itemnya di sini seperti biasa Fokusnya adalah untuk meningkatkan defense dan juga attack power ya Oke Bentar salah pencet Terus ini sama ini Dan untuk ultimate skillnya Kita akan coba lihat ultimate skill yang pertama Ini serangan area Ultimate skill yang kedua ini kayaknya juga serangan area Dan untuk yang ketiga ini kayaknya cuma fokus ke satu orang Kayaknya ini jumlah hitsnya cukup sedikit ya Gue akan coba lihat yang pertama dulu deh Gue penasaran sama ini Oke, dan untuk bodyguardnya disini Gue pakai Kenshin atau Kotaro Fuma ya Disini mungkin gue akan pakai Kenshin dulu Kita akan pakai Kotaro Fuma di video yang berikutnya ya Soalnya di tempat ini kita benar-benar membutuhkan karakter yang larinya cepat Seperti Kenshin guys Gue akan tunjukin fungsinya apaan Setelah kita masuk ke dalam pertarungannya ya Untuk awakening gue butuh awakening yang kedua untuk meningkatkan status Dan untuk kostumnya gue tentu saja akan menggunakan kostum yang kedua ya Kostum kedua ini keren banget Oke, let's go guys Kita akan masuk ke Seggihara yang versi Assembly Melawan Iyashu Tokugawa Ya, ini si Munechige Tajibana tuh Sebenarnya juga ada di game Samurai Warrior Kalau kalian pengen lihat gameplaynya Gue sudah pernah menggunakan si Munechige Tajibana ini Di Samurai Warrior 4 ya Oke, inilah dia Disini kita benar-benar harus cepat Bentar nih harusnya ada cutscene sih Oke Let's go Disini Munechige Tajibana ini Dia tuh tinggi Dan tingginya seikat gue mirip seperti Tadekatsu ya Setara seperti Tadekatsu Tapi kan kalau Tadekatsu robot ya Sedangkan si Munechige ini benar-benar manusia Dan tuh Kalian lihat serangannya memang lambat Tapi memang Apa ya, sakit Sakit tuh Serangannya sakit Lumayan sakit Oke, bentar Ya, disini kalian harus terbiasa Menggunakan karakter lambat seperti ini ya Soalnya Benar-benar harus ini Harus terbiasa sama temponya Tempo serangannya itu Ya, serangannya memang monoton gak? Serangannya si Munechige ini monoton ya Tuh, cuma Kanan, kiri Kanan, kiri Kanan, kiri Kayak gitu Kayak gini doang basicnya Tuh, anjir Cuman kanan, kiri Kanan, kiri doang guys Tapi memang lumayan sakit ya Oke, bisa kalian lihat di peta Itu ada Satu, dua, tiga Ada tiga boss yang harus kita lawan Selain si Iyasu ya Ada Iyasu Terus sebelum kita menuju ke tempatnya Iyasu Itu disini ada Suruhime Ada Suruhime dan juga Magoichi Saika Jadi dikarenakan mereka tuh adalah Kelompok aliansi ya Bawahannya si Iyasu Maka mereka muncul disini Untuk membantu Apa nanya Pertahanannya Iyasu Tokugawa Iya, skillnya tuh Skillnya juga kelamaan Bentar, gue akan coba Ultimate skillnya Wush Oke Oke Uh, gila Ya, Ultimate skillnya Kayak gitu ya Disini dia menggunakan Listrik yang Warnanya kuning Jadi listriknya tuh Mirip seperti listriknya Si Iyasu Di Basara 2 Heroes ya Listriknya warnanya Banyak emas atau kuning Oke, bentar guys Disini ada cutscene Iya, disini Tadakatsu ya Tadakatsu menembakkan cannon Ke arah Hideaki Kobayakawa Ini untuk membuat Si Hideaki ketakutan ya Iya Dia takut dong Ya iyalah Ditembak kayak gitu Sama Tadakatsu ya Jadi Si Iyasu tuh Bermaksud untuk Merekrut Si Hideaki ini ya Jadi disini tuh Kita seolah-olah tuh Jadi kelompoknya Si Mitsunari Ishida Dan disini tuh Si apa Si Hideaki kan Kalau kalian sudah lihat Beberapa video yang sebelumnya Si Hideaki tuh Ragu-ragu Dia masih bingung Dia pengen bergabung Dengan kelompoknya siapa Kelompoknya si Mitsunari Atau kelompoknya Iyasu Nah disini Iyasu menggunakan Cara yang Apa namanya Cara seperti itu ya Menakut-takuti Hideaki Agar Hideaki ini Bergabung sama kelompoknya Nah oke disini Gue akan Mulai menggunakan Si Kenshin guys Iya Jadi si Hideaki ini Dia akan berlari Menuju ke markasnya Iyasu Dan jika dia Sudah sampai sana Kita akan gagal Untuk mendapatkan Yang namanya Kota Kerasia Jadi kotak Kerasia Di tempat ini Oks Sorry Bersen ngelek Jadi kotak Kerasia Di tempat ini Kita tuh harus Bener-bener Menghentikan Si Hideaki Sebelum dia Sampai ke Tempatnya Iyasu Tokugawa Dan disini Cara untuk Memperlambat Dia Memperlambat Gerakannya Si Hideaki Adalah Kalian harus Ngambil base Setiap Kalian ngambil Satu base Itu maka Si Hideaki Gerakannya Akan melambat Jadi disini Bener-bener Kalian membutuhkan Karakter yang Larinya kenceng Entah itu Kalian pake Si Kotor Fuma Atau mau pake Si Kenshin Uesugi Kayak gini Ya Ya Sip Oke Kita akan Terus aja Maju Bentar Gue akan Ke atas ini Dulu guys Atas ini Dulu Oh iya Gue juga lupa Bilang ada Tempat rahasia Disini ya Di lokasi ini Ada tempat rahasia Untuk langsung Menuju Ke base Yang disini Itu tadi Di bagian Sebelah Situ Di kanan Gue nanti Akan tunjukin Oke Yang penting Kita hentikan dulu Si Hideaki Agar kita bisa Bebas nantinya Bisa bebas Kemana-mana Tanpa perlu Untuk Apa cepet-cepet Ke Hideaki Pokoknya Hentikan dulu Si kamrat Hideaki Nice Oke Jadi nanti Kalau Si Hideaki Itu Apa Bisa Sampai Ketempatnya Si Yasu Itu Kita Bukan Hanya Akan Gagal Untuk Dapat Kotak Rahasia Kita Juga Akan Nantinya Di Akhir Kita Bukan Hanya Melawan Si Yasu Tapi Juga Melawan Hideaki Jadi Melawan Dua Boss Kaligus Nanti Dia Oke Nice Ya Seperti yang kalian Lihat Si Hideaki Gobekawa Itu Gerakannya Lambat Dia Larinya Lebih Lambat Daripada Biasanya Soalnya Disini Kita Sambil Ngambil Base Setiap Kita Ngambil Base Itu Dia Gerakannya Semakin Lambat Semakin Lambat Nah Ini Yang Bikin Lama Soalnya Kita Disuruh Untuk Melawan Dua Boss Kaligus Waduh Ada Suruhime Dan Juga Magoji Saika Dua Tipe Karakter Serangan Jarak Jauh Satu Pake Panah Dan Satu Lagi Menggunakan Shotgun Ataupun Senjata Apapun Itu Ini Magoji Saika Senjatanya Macem Ada Shotgun Ada Pistol Ada Basoka Macem Macem Oke Bentar Gue akan Kalahin Si Magoji Dulu Karakter Paling Aneh Ini Si Magoji Soalnya Dia Bisa Ganti Gender Ganti Kelamen Di Samurai Warrior Dia Cowok Disini Bisa Jadi Cewek Cakep Kayak Gini Oke Bentar Bentar Gershin Dari Dulu Ayo Kemang Suruh Hime Oh Masih Belum Selesai Eit Oke Bentar Guys Fokus Fokus Let's go Dulu Dulu Ei 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 Eilah C'mon Nice Ya kita berhasil Untuk ngalahin Si Magoji Saika Sekarang tinggal Si Ini Suruh Hime Let's go Aduh Kena gak nih Kena gak nih Gak kena Cuy Gak kena Anjir Kurang deket Kurang deket Sorry Weh Ei 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 Nice Ayo Si bocah Disini ada beberapa dari kalian yang bilang Suruh Hime ini merupakan loli ya Padahal enggak coy Dia tuh Umurnya 17 tahun Dia udah dewasa Jangan Please jangan bilang Dia tuh loli ya Loli tuh merupakan cewek Atau lebih tepatnya bocah di bawah umur Ini Suruh Hime tuh dia sudah dewasa guys Alright Ya sip Disini si Hideaki dari tadi masih disitu ya Dia masih disitu Oke bentar girls Lebih cepet lagi Kita akan ambil base yang disini dulu guys Dia udah hampir sampai sih Bentar 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 Ini base kita ambil dulu Dia udah mau nyampe dong Dia udah mau nyampe Oke oke Kayaknya gue gagal deh Kayaknya gue gagal Ya dia udah hampir sampai ke tempatnya si Yasu Aduh 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 Shit Jatoh Oh my god Gue kayaknya gagal sih Please 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 Gue sudah sejauh ini Please Ya nice Nice Dia baru nyampe sini guys Tuh Dia baru nyampe sini Dan dia ketakutan ya Untung aja gue berhasil untuk menghentikan Hideaki Kobayekawa Ya memang gak jelas nih orang Let's go Ini kita melawan Hideaki disini bakalan gampang banget Soalnya disini dia tuh kayak gak niat untuk bertarung Tuh kalian lihat defensenya dia tuh sangat Apa tuh Sangat Kecil ya Kita bisa ngalahin dia tanpa menggunakan musuh Serang aja terus Oke bentar dia lagi ngeluarin musuh Bisa kalian lihat gue cuma pake skill biasa Darah dia langsung segitu guys Oke ini musuhnya musuh sampah ya Hmm take this Tuhs Oke iya Seperti yang kalian lihat gue mendapatkan bonus Karena kan gue berhasil untuk menghentikan Hideaki Kobayekawa Sebelum dia sampai Ketempatnya si Iyasu Oke Disini harusnya Kalau kita berhasil Maka di depan pintunya Iyasu Kita akan melihat Ada kotak rahasia guys Iya Tiba-tiba Ya sorry guys Tiba-tiba sekarang ada kotak rahasia Tadi gak ada ya Ya sip Itulah dia Cara untuk bisa Mendapatkan atau Memunculkan kotak rahasia Di stage ini Oke bentar Sekarang muncul Tadekatsu guys Bisa kalian lihat Tadekatsu lagi O.T.W. ke tempat kita Disini sebenarnya Ini merupakan hal yang opsional Kalian gak perlu untuk mengalahkan Tadekatsu Di tempat ini Tapi Jika kita berhasil untuk mengalahkan Tadekatsu Kita akan dapet Bonus tambahan ya Oke let's go Disini melawan Tadekatsu Gue akan pake si Kenshin Dan untuk Melawan Iyasu Gue baru akan pake si Munechige ya Oke kita tunggu aja disini Ayo C'mon Tadekatsu Ya tuh dia lagi Ngeput kesini guys Ayo lah C'mon Sisi T scaffold T算 Bisa Tendur Kepat Iya, pastikan memang di difficulty Basara seperti ini, kalau lawan Tadakatsu tuh harus pakai karakter yang memiliki counter attack ya. Oke, bentar. Shit, main dia musuh. Oh, oh. Oke, good. Ayo, come on. Come on, Tadakatsu. Hmm, let's go. Hmm, like this. Matilah kamu Tadakatsu. Dus, oke. Kita dapat bonus lagi, guys. Iya, seperti itu ya. Jadi di tempat ini ada dua bonus. Di setiap stage sih, di semua stage itu ada dua bonus. Dan sebelum gue menunjukkan tempatnya Iyasu, gue ingin menunjukkan ada jalan rahasia di tempat ini. Nah, kalian bisa loncat ke sini. Nah. Ya, ini sebenarnya cuma rahasia kecil ya. Agar kalian bisa cepat lewat sini. Jadi, jalan rahasia yang barusan ini ya. Itu agar kalian lebih cepat untuk mengambil base dan memperlambat gerakannya si Hideaki Gobekawa. Jadi, cuman seperti itu ya. Oke. Sekarang kita tinggal menuju ke tempatnya si Iyasu Tokugawa. Itu tadi kalau misalkan gue gak pake Kenshin di tempat ini. Gue yakin gue tidak akan bisa untuk menghentikan si Hideaki. Padahal ini aja tadi gue sudah pake si Kenshin, tapi hampir. Hampir gagal untuk menghentikan Hideaki. Mungkin tadi kalau gue pake Kotor Fuma, gue bakalan gagal sih. Soalnya Kotor Fuma gak punya skill yang kencang kayak gini. All right. Let's go, Iyasu. Bentar gue pengisi musuh ya. Gue butuh kotak merah. Oke. Iya, disini tuh Iyasu tuh dia ganti, apa ganti elemen ya. Seinget gue kalau misalkan di Basara 2 Heroes kan elemennya si Iyasu itu adalah elemen tier. Gue lupa kalian bisa komen di kolom komentar Iyasu tuh di Basara 2 elemennya apaan. Seinget gue dia pake tombak ya. Dia pake tombak dan elemennya listrik. Bentar gue pake si Munechige aja. Iya, serangannya benar-benar monoton guys, si Munechige ini ya. Masih bisa ditahan. Gila. Yalah, come on. Iyasu, jangan takut. Iya, memang disini gak masuk akal ya. Gak masuk akal kita sebenernya dari segi attack power tuh lebih kuat daripada Iyasu. Serangan, serangan kita tuh bisa ditahan semuanya. Tapi serangannya Iyasu tuh ketika kita ngeblok ya, pertahanan kita masih bisa di-break, masih bisa dihancurin sama Iyasu. Bentar, keluarkan skill dulu. Mampus, mampus. Oke, oke. Oke, bentar. Bentar, kabur dulu, kabur. Atau bertahan. Wush, oke. Nice. Sabar ya Iyasu ya. Kita ambil darah dulu. Ya, memang jeleknya lambat sih. Ini bukalah playstyle gue ya. Kalau kalian sudah nonton video-video gue yang memainkan game Basara, kalian pasti tahu di mana gue sangat membenci karakter yang lemah. Eh, sorry, bukan lemah. Lambat. Iya, lemah dari segi kecepatannya maksudnya. Terus itu karakter tuh yang cepet gitu loh. Hmm, seru dukkanmu Neshige. Diseru duk dong. Oke, tadi dia sudah ngeluarkan musuh. Bentar, bentar. Gue akan pakai battle drive dulu guys. Hmm. Bentar, yuk. Dia di pocok dulu. Ke pocok, ke pocok. Hmm, aduh shit man. Dia malah ke tengah situ. Oh, 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 oh. Pinter, pinter. Dia malah ke pocok. Nice, nice. Nice, nice. Hmm. Oke, kena lumayan. Lumayan. Tapi gila sih, defense-nya Iyasu. Cuman berkurang segitu ya. Padahal disini si Munechiki itu attack-nya besar loh. Hmm. Let's go. Sip. Itulah dia. Kita berhasil untuk mengalahkan Iyasu ya. Oke. Iya, jadi disini memang gue pakai si Munechiki agar nantinya di video-video selanjutnya gue gak perlu pakai Munechiki lagi. Soalnya memang gue kurang suka ya. Gue kurang suka sama karakter seperti ini. Oke, jadi Munechiki ini guys. Dia itu adalah bawahannya Sorin Otomo. Dan Sorin Otomo itu merupakan penganut agama, apa tuh namanya? Shafism ya. Atau menyembah si Shafi. Jadi kalau kalian tahu Shafi itu karakter di bahasa 2. Itu kan dia sudah mati. Dan dia itu disembah sama para Shafism ya. Para penganut Shafi atau penyembah Shafi. Dan salah satu penyembahnya adalah si ini. Munechiki, terus Sorin Otomo. Terus kalau kalian lihat di bahasa 2 heroes. Itu yang menyembah si Shafi adalah si Motonari. Sama Yoshihiro Shimazu ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Cara tergampang untuk bisa mengalahkan Iyasu tanpa dibantu sama Hideaki. Jadi kalian kalahin dulu si Hideaki sebelum dia sampai ke tempatnya Iyasu. Agar nantinya kalian gak perlu melawan 2 boss sekaligus. Dan untuk memunculkan kotak rahasia ya. Oke, itulah dia. Dan untuk video berikutnya kita akan masuk ke Sekigahara yang kelima ya. Bentar. Ya, berarti yang kelima. Yang ini Batrail. Yang ini Samus. Terus yang ini Zero Hour. Yang keempat Assembly. Dan yang kelima ini namanya... Apa ya? Gue lupa Aftermath ya. After... Eh, Ultimate. Ultimate. Terus Aftermath. Abis itu baru Intrusion. Oke. Berarti di video berikutnya kita akan masuk ke yang ini. Yang Ultimate ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya. Goodbye guys. Sub indo by broth3rmax